Pada kesempatan video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan proses sapi pada ikan distribusi kita yang ada di sini. Jadi hari ini kita akan sapi 2 indukan, yang pertama adalah indukan yang ini ya, Red Melon HB, kemudian yang satunya lagi pasangan Red Melon dengan Pigeon Rafflesia. Jadi kita akan memisahkan indukan dari anaknya, di mana di sini saya akan mengangkat indukannya, sedangkan rayakannya akan tetap tinggal di akwarium yang ini. Untuk usia daripada rayakan ini sudah sekitar 2 mingguan ya, dan rayakan ini juga dipastikan sudah bisa memakan artemia. Ketika kita ingin melakukan proses sapi pada ikan diskus, kita pastikan dulu ya untuk bakan sudah tersedia, sudah mencukupi. Di sini saya memberi bakan untuk berayak ini dengan artemia tetas dan artemia bubuk atau red polar yang seperti ini. Jumlah pemberian makan nanti burayak-burayak ini akan tetap kita berikan 4-5 kali dalam 1 hari, sehingga nanti perkembangannya dan asupan nutrisi akan tercukupi untuk pertumbuhan si burayaknya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung angkat indukannya ya. Untuk proses pengangkatan juga tinggal kita serok aja dengan menggunakan serokan, kemudian kita pindahkan ke akwarium yang baru. Perlu juga diperhatikan, untuk akwarium yang baru tentunya kita harus menyiapkan air yang sudah layak pakai ya. Sehingga nanti ketika kita memindahkan si indukan maupun si burayak, air tersebut tidak membahayakan untuk si ikannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pengangkatan indukannya. Nah jadi disini saya sudah siapkan serokan atau seser, ini tinggal kita angkat saja. Ini yang jantan. Ini tinggal kita angkat saja nih. Kemudian kita pindahkan ke akwarium yang ada di atas ini. Kemudian kita ambil yang indukan betinanya. Nah ini, kita angkat juga ya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah jadi sekarang yang tinggal di tank ini ialah burayaknya ya. Semoga saja nanti burayaknya bisa bertahan. Biasanya sih kalau masih 2 mingguan di sapi itu sedikit riskan. Namun agar lebih cepat untuk mengejar produktivitas daripada si indukan, kita harus melakukan proses sapi di usia segini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke indukan yang satunya lagi. Ini yang pasangan red melon dengan pigeon rafflesia. Nah ini anakannya sudah terlihat ya bahwasannya si anakan sudah memisahkan diri daripada indukan. Itu si anakan lagi mencari-cari makan. Nah jadi kita juga akan sapi indukan yang ini ya. Indukannya akan kita pindahkan ke akwarium yang ada di bawahnya. Oke, sekarang kita angkat indukannya. Kita masukkan ke akwarium yang baru. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, disini saya juga akan memberi obat untuk indukan ini ya. Ini saya beri untuk mempercepat proses penyembuhan. Karena kan ketika si burayak tadi dikendong sama si indukan, burayaknya memakani lendir daripada badan si induk. Jadi otomatis itu akan mengakibatkan luka lahi baratnya. Jadi kita beri akriplavin untuk mempercepat proses penyembuhannya. Untuk klusisnya sebenarnya ada disini ya. Tapi disini saya agak-agak saja. Ini tinggal kita buka. Kita pencet saja gini. Sudah cukup segitu saja. Kita juga akan beri ke indukannya satunya lagi. Nah ini indukannya ya. Kita beri juga akriplavinnya atau obat kuningnya. Nah ini burayaknya. Sekarang kita akan coba beri makan artemia. Jadi disini saya ada artemia. Saya akan beri makan rayakan ini ya. Untuk pemberian makan juga jangan terlalu banyak. Cukup secukupnya saja. Jadi ikannya juga tidak terlalu kekenyangan. Karena apabila kekenyangan juga bisa mengakibatkan kematian pada burayak-burayak ini. Nah itu burayaknya sudah makan artemia. Oke kita ke teng yang satunya lagi ya. Kita juga akan beri makan burayak yang ini. Mereka langsung makan ya. Mereka makan artemia. Artemia tetas atau artemia kultur. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jadi semakin cepat kita melakukan proses sapi terhadap indukan ikan diskus Maka akan semakin cepat pulahlah nanti si indukan akan bereproduksi kembali Baik teman-teman jadi seperti itu saja dulu untuk video kita kali ini Nanti kita akan tetap update seperti apa perkembangan burayak ini ya 2 minggu ke depan Atau setelah burayak ini sudah sekitar 1 bulanan Oke demikian aja ya teman-teman Sampai jumpa dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih